Hai guys, kembali lagi, masih bersama dengan saya Coach Bagus di channel youtube Brand Yaddy Keeper Udah lama banget ya, kita gak ada sesi video baru Karena ada kesibukan juga di luar sana Dan saya pribadi mau mohon maaf atas nama tim Brand Yaddy Keeper Karena ada sedikit keterlambatan dalam pemembang update konten video terbaru kami Ya, dan pada video kali ini Kalian sudah tau kan kalau saya pakai baju ini Berarti tema video kita kali ini itu apa? Oke, bener banget video kita kali ini akan membahas terkait dengan Kepersiapan dari tim BOPP DKI Jakarta tahun 2023 Dan Alhamdulillah untuk tahun 2023 ini Saya masih berlanjut diberikan kepercayaan dan tanggung jawab untuk Menjadi pelatih penjaga gawang di tim BOPP DKI Jakarta tahun 2023 Dan untuk video kali ini kita akan sharing ataupun memberikan video terkait dengan tes fisik di awal tahun Bagi tim BOPP DKI Jakarta Dimana memasuki tahun 2023 ini Tim BOPP DKI Jakarta masih mempertahankan pemain-pemainnya yang berada di tim ini sejak tahun 2022 Dan di awal tahun ini kami mengadakan tes fisik Untuk dapat terus memantau kondisi dan kebukaran pemain-pemain ataupun atlet BOPP DKI Jakarta Bagaimana prosesnya, bagaimana juga tes fisiknya Lalu apa saja yang menjadi materi tes fisik pada sesi kali ini Ya barang-barang kita langsung aja ke lapangan Check it out Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like dan share dan share dan subscribe Oke kita cari lagi Bagaimana persiapan kamu untuk menghadapi test fisik pada hari ini? Ya sudah, sudah cukup-cukup siap untuk test fisik hari ini Udah ngapain aja untuk persiapan? Ya udah jaga kondisi, habis pun makan bagus, sama rest yang cukup Oke luar biasa, selamat melaksanakan test fisiknya, semoga berhasil dan mendapatkan hasil yang maksimal DKI JAYA! Terima kasih telah menonton! Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Speed, endurance, strength, agility, dan power Speednya kita memakai speed 20 meter Strengthnya kita memakai sit up dan push up Kemudian agilitynya kita memakai Illinois test Kemudian powernya kita memakai standing broad jam Dan yang terakhir endurance kita memakai blip test Baik, tujuannya adalah untuk mengetahui performa atlet di awal tahun ini Sebagaimana di tahun-tahun sebelumnya Seperti biasa di awal tahun kita melakukan tes awal Untuk mengetahui performa atlet Sehingga nanti kita mempunyai data awal atlet Dan nanti per 3 bulan kita akan melakukan kontrol tes Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atlet Selama program latihan sepak bola BOPB di Jakarta Selamat menikmati 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 selamat menikmati